Sahijadi Sultan Bintaro, Andre Taulani memiliki kekayaan mencapai 21,3 miliar rupiah dan rumah berlapis emas. Memiliki harta kekayaan fantastis, Andre Taulani bangun rumah berlapis emas. Komedian sekaligus mantan penyanyi tanah air ini, Andre Taulani kini semakin melecit namanya. Dikenal memiliki harta yang luar biasa, Andre Taulani bahkan disebut sebagai deril sultan. Andre Taulani juga dikenal sebagai seorang artis yang begitu dermawan, dilansir dari tribunewsmaker.com. Dari hasil kerja kerasnya, Andre Taulani dikenal sebagai pelawak tajir yang kekayaannya miliaran rupiah. Diberitakan Great ID sebelumnya, Andre Taulani diketahui memiliki gunungan harta sebesar 21,3 miliar rupiah. Tak heran jika Andre Taulani sempat dijuluki Sultan Bintaro karena hartanya yang melimpah. Selain itu, kekayaan Andre juga makin terbukti dengan rumah mewah berlapis emas yang harganya puluhan miliar rupiah. Ponon, harga rumah Andre Taulani yang berlapis emas itu dibanderol dengan harga 32,5 miliar rupiah. Berdasarkan berdiri mewah dan berkelas, rumah milik Andre Taulani itu berada di atas tanah seluas 1100 meter persegi. Terdapat pelapon berlapis cat emas 22 karat pada bagian-bagian rumah Andre Taulani. Meskipun memiliki kekayaan melimpah ruah, Andre Taulani tetap merakyat dan menjadi manusia apa adanya yang penuh kesederhanaan. Hal tersebut tampak dalam video yang ditayangkan YouTube Andre Taulani TV pada Rabu 16 Februari 2022. Dalam video tersebut, Andre Taulani tengah mengunjungi rumah rekan artis sekaligus komedian Dede. Sebagai teman dekat dengan Dede, Andre Taulani tentu dipersilahkan masuk ke dalam rumah pelawak yang satu itu sekaligus mendapatkan jamuan. Saat mendapatkan jamuan dari Dede, Andre Taulani tak gengsi untuk menyantap makanan sembari duduk lesehan di lantai. Cuma beralaskan tiket, Andre Taulani tampak menikmati suasana pertemuannya dengan Dede. Andre Taulani juga mau menyantap makanannya dengan tangan tanpa menggunakan sendok dan garpu. Tajar melintir tak membuatnya gila hormat, Andre Taulani tetap hidup sederhana dan bahkan mau duduk lesehan saat santap makanan bersama Dede. Dede Sunander sempat membuat pengakuan mengejutkan soal kondisi ekonomi keluarganya yang mengalami kesulitan. Komedian berusia 31 tahun itu pun bahkan sampai mendatangi Sule dan Andre untuk meminjam uang lantaran tak cukup menutupi biaya rumah tangga dari hasil berdagang jerek. Beruntung setelah viralnya video yang memperlihatkan keadaan Dede di kanal Youtube Sule dan Andre, sejumlah pekerjaan pun datang silih berganti. Alhasil, kini Dede kembali hidup berkecukupan bersama istri dan ketiga buah hatinya di rumah yang berhasil membuat Andre Taulani cukup terkejut. Penampakan terkini dari rumah Dede Sunander itu pun bisa dilihat di kanal Youtube Andre Taulani lewat video yang diunggah pada Rabu 16 Februari 2022. Dalam video tersebut, tampak Dede memilih rumah dengan tipe 70 di daerah perbatasan Jakarta Barat dan Tanggerang Selatan. Dibalut dengan warna coklat muda, rumah Dede dan Karen terdiri dari satu lantai dengan taman kecil serta halaman untuk tempat parkir mobil dan motor milik keluarga. Gue seneng banget deh alhamdulillah lah kerja keras lu, membuahkan hasil tinggal di komplek terus lingkungannya bersih tutur Andre. Lantas Dede pun menerangkan alasan mengapa dirinya memilih rumah yang kini ditinggalinnya bersama sang istri tersebut. Satu memang strategis keluar tol sama akses tolnya tuh cepat pagi. Kedua memang syuting dekat-dekat sini jadi alhamdulillah kalau macet bisa pakai motor papar Dede. Saat memasuki rumahnya, Andre pun disambut kondisi ruangan rumah Dede yang dimana ruang tamu dan ruang keluarganya langsung digabung. Tampak pula gantungan pakaian serta mainan milik anak Dede yang tersusun rapi di bagian depan. Ini ruang tamu tuh gak ada konsepnya, tanya Andre. Gak ada Pak Haji, emang ngejeblag aja sahut Dede. Selain berukuran cukup besar rumah milik Dede pun memiliki tiga kamar yang diperuntukkan untuk ia, Karen, mertua serta anak-anak. Itu ada tiga kamar Pak Haji. Itu kamar ibu mertua, ini kamar buat anak-anak, ini kamar utama papar Dede. Sementara untuk bagian dapur terletak di bagian belakang rumah dengan konsep semi terbuka. Guys, ternyata belakangnya gede gue kira cuma mentok sampai semi, oh sengaja bikin di luar gini ya, ucap Andre Taulani kaget. Tanya ukuran rumahnya yang cukup besar, Andre Taulani pun dibuat kaget kala menemukan tumpukan uang bernilai jutaan rupiah yang tergeletak di kamar pribadi Dede. Ini apaan nih, celetuk Andre kala mendapati amplop tebal berwarna coklat di laci kamar Dede. Uang Pak Haji, masa Dede bohong, kan kemarin Alhamdulillah ada yang baru keluar uang tuh rejeki kata Dede. Dan benar saja setelah dikeluarkan, Dede pun memamerkan tumpukan uang berwarna pecahan 50 ribu rupiah, serta 100 ribu rupiah bernilai jutaan rupiah. Melihat hal tersebut, Andre Taulani pun terkejut dan memperingatkan Dede untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan uang. Oh, banyak juga Lui kok nyimpan uang di kantong begini di kamar lagi, tutur Dede. Saya biasanya malah nyimpan uang di bawah kasur pagi, setahut Dede. Nah, hati-hati ntar kalau kasurnya hilang, ada uangnya di bawah, banyak begini bro, imbuh Andre lagi. Ia pun menyarankan Dede agar segera membuka rekening. Uangnya tersimpan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. 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 Terima kasih telah menonton!